Ya, survei Lidbang Kaumpas mencatat elektabilitas Partai Perindu pengalami peningkatan karena mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan berdasarkan hasil tiga survei terakhir pemilih Perindu semakin mengumpul untuk memilih Ganjar Pranowo dengan proforsi signifikan ketimbang pilihan ke Prabowo ataupun Anis. Nah, untuk membahas hal ini kita telah terhubung dengan Kang Ferry Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Perindu dan juga Nyarui Ahmad, Direktur Eksekutif Politik Indonesia, Presidential Studies. Assalamualaikum, selamat sore, Kang Ferry, Bang Nyarui. Bukum salam, warahmatullahi wabarakatuh. Bukum salam, selamat sore. Dengan Herjuno di studio, Kang. Oh, iya. Oke, saya mungkin ke Kang Ferry dulu ya, Bang Nyarui ya. Iya. Oke, Kang Ferry ini menarik bagaimana sebenarnya kalau kita lihat ya solidaritas pemilih Perindu ini luar biasa dan akhirnya terbukti juga di survei terbaru bagaimana pemilih Perindu ini solid mendukung Ganjar. Tanggapannya, Kang? Iya, pertama tentunya kita mengapresiasi ya survei ini, ini satu kabar gembira karena memang hasil survei ini menjadi ribon bagi Mas Ganjar Pranowo dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Yang kedua adalah terkait dengan pemilih di Partai Perindu, ini penting sekali. Karena dalam tiga kali survei yang ada, ini kita melihat bahwa hal yang memang paling mendasar adalah ternyata pemilih kepada Mas Ganjar ini proporsinya cukup signifikan. Kritika kalau kita bandingkan kepada Pak Prabowo ataupun Mas Anis seperti itu. Jadi bahkan dalam survei Kompas di Agus 2023 ini, para pemilih Perindu ini betul-betul menggalang soliditas dan proporsi kepada kandidat lain ini turun, turun drastis. Dan jumlahnya sangat minim sekali. Tapi kepada Mas Ganjar Pranowo ini cukup signifikan naiknya. Oleh karena itu ini menjadi catatan penting bagi kita adalah bahwa para pemilih Partai Perindu atau Partai Perindu secara kelembagaan kita solid untuk mengupayakan dan mengusahakan Mas Ganjar Pranowo menang di dalam pencapresan pada tahun elektoral 2024 ini. Dan di lain sisi Kang Ferry kita juga tahu bahwa ini juga kabar baik untuk Perindu karena saya dengar juga ini elektabilitasnya cukup bagus, malah naik lagi ya Kang Ferry ya? Ya, tentunya kita juga berharap bahwa walaupun kita ada kerja sampah politik baik itu dengan PDIP, dengan P3, Hanura, dan Perindu itu sendiri, tentunya ada efek elektoral atau ada efek hotel efek yang memang menjadi hal yang sangat penting di dalam aktivitas yang kita lakukan. Dan tentunya dengan catatan dari hasil Bank Kompas surveinya ini, ini tentunya menegaskan bahwa ada signifikansi dan juga ada korelasi yang cukup positif antara proses pemilihan untuk pemilihan legislatif dan juga untuk pemilihan presiden dan wakil presiden ke depan seperti itu. Tapi ini kan survei ya, survei ini kan menjadi catatan, survei ini satu kegiatan akademis yang metodologis, tentunya ini menjadi bacaan yang sangat penting. Mudah-mudahan tren survei ini terjaga, tapi kita juga tidak boleh lengah dengan hal yang ada. Dan oleh karena itu secara taktis strategis kita terus upayakan dengan sangat sigap seperti itu. Karena tadi bahwa kalau bisa kita simpulkan, semuanya sangat dinamis ya Kang, jadi ya tadi bisa jadi pelajaran dan tren positifnya harus kita jaga. Saya ke Bang Nyarwi, Bang kalau kita lihat bagaimana sebenarnya hubungan antara Perindo, Ganjar, dan ini keduanya saling berkaitan dan terbukti survei terbaru bagaimana pendukung Perindo ini solid mendukung Ganjar. Apa yang bisa kita pelajari di sini, Bang Nyarwi? Ya saya kira gini ya, Partai Perindo itu kan kalau kita lihat platformnya partai nasionalis ya secara umum ya. Dan kita tahu gitu Mas Ganjar itu kan partai juga diusung oleh partai-partai nasionalis ya, BDIP dan juga Perindo di sana. Nah jadi secara platform atau visi, ideologi saya kira itu ketemu. Terus yang kedua juga, pemilih tipikal pemilih Perindo saya lihat itu juga menyukai karakter kemimpinan seperti Mas Ganjar ini. Dan ini menunjukkan, Herjulo ini menarik, artinya seringkali yang terjadi itu di banyak data survei, keputusan politik, pemimpin politik itu seringkali ada gapnya atau setengahnya nggak nyambung. Ya. Kan pemilihnya, dalam kontak Perindo ini justru nyambung gitu ya. Ketika Perindo memutuskan koalisi gitu ya, pimpinannya gitu untuk mendukung Mas Ganjar, fakta di lapangannya memang menunjukkan itu gitu loh. Artinya Perindo ini sudah memenuhi ekseptasi, pimpinan partai Perindo, itu ya ekseptasi dari apa namanya para pendukung atau pemilihnya gitu ya, calon pemilihnya juga. Nah disini yang saya kira nanti bagaimana mungkin kedepannya tentu saja ya, ada dua disini, satu ya tanggung jawab Perindo tentu saja untuk mengawal ya proses pemenangan Mas Ganjar Panowo karena ada di blok sana gitu ya, terus itu, itu yang pertama. Yang kedua sendiri gitu ya tentu partai Perindo saya kira juga punya apa ya, punya tanggung jawab juga misalnya memastikan ya dirinya lolos parlementari tersol. Walau di data survei menunjukkan angka yang mendekati kan tetap saja. Kalau kita lihat margin error dan berbagai kemungkinan dan dimenamikannya, tadi Kang Ferry juga sudah sampaikan bisa juga gitu loh. Jadi bukan berarti semuanya masih apa ya, potensinya bisa ke atas ke bawah, ketinggalan margin error gitu. Itu kira-kira kecunda ya. Iya, karena tadi lagi-lagi kan ini survei ya Bang Nyarwi ya sangat dinamis, bisa sangat berubah hari ini dan esok bisa berbeda. Tapi menarik tadi yang Bang Nyarwi sebutkan bahwa banyak dari parpol ketika mereka memutuskan misalnya dukungan politiknya kepada siapa, ini berbanding terbalik dengan para pemilinya. Tapi tidak dengan Perindo. Berarti dengan kata lain bahwa, ini pun terbukti dari survei lidbank terbaru, bahwa dengan kata lain kadang pemilih juga bisa punya pilihan yang sangat berbeda dengan partai yang mereka mungkin idolakan. Karena tadi ujungnya bahwa ketokohan lagi ya Bang Nyarwi. Atau seperti apa? Ya, biasanya itu ada orientasi yang berbeda ya. Antara satu gitu ya, pemilih itu memilih ke tokoh-tokoh yang disukainya. Yang kedua juga pemilih itu memilih partai. Partai, yang disukai itu bisa dicalekan, bisa juga disabreskan untuk diapapun ya. Misalnya di Pilkada juga bisa. Nah itu hal itu tidak selamanya akan ketemu gitu ya. Ketika misalnya para elit, kewisian yang elitnya untuk mengusung misalnya blok koalisi A gitu ya, ke kandidat A, siapapun dia gitu. Sementara para pemilihnya belum tentu mayoritas ke sana gitu. Dan di banyak data subway kan sering itu bisa kita dicek secara data krostabulasi ya. Bagaimana misalnya pilihan-pilihan pemilih atau konstituen partai itu juga sebagian besar justru bisa jadi mendukung tidak di blok yang sedang diusung. Dan ini saya kira juga kadang-kadang menjadi catatan. Dan itu sekali itu dikelemahan. Dan dalam konteks beritu saya lihat ini menarik. Kenapa? Karena ada konsistensi itu antara dukungan yang diberikan atau dijalankan oleh pimpinan kepada blok koalisi gitu. Sisi lain juga dukungan pada tokoh gitu. Tapi juga gini juga, Bung Erjuna. Tentu saja kadang-kadang kan dalam konteks capres itu kan kadang-kadang membutuhkan dukungan yang lebih luas gitu ya. Paling nggak cukup lah ya. Oke. Masing-masing. Termasuk perindu di sini kan di bloknya Mas Ganjar gitu ya. Nah pertanyaannya apakah nanti gitu ya potensi misalnya perkembangan penetrasi dan dukungan ya pemilih kepada perindu itu juga nanti seiring dengan perluasan itu juga meningkatnya dukungan elektabilitas pada Mas Ganjar. Nah itu dua hal yang juga menjadi tantangan sekaligus ini juga kalau apa namanya menunjukkan kontribusi perindu juga di kubu blok koalisinya Ganjar Planowo di situ. Oke baik saya ke Kang Ferry. Kang Ferry kita lihat bagaimana sebenarnya konsistensi ini yang menarik yang kita bisa soroti bahwa perindu dengan keputusannya tadi elit dan konstituennya ternyata memiliki kesamaan visi. Ada hal lain menurut Anda yang harus tetap dijaga kedua belah pihak baik itu perindu dan juga Ganjar agar tadi tren positif ini terus bisa sampai ke grassroots juga mereka paham dengan apa yang perindu dan juga perjuangkan bersama Ganjar. Ya selain soal kesamaan visi dan ideologi yang memang ada tentunya hal yang sangat penting adalah bagaimana kita betul-betul menyuarakan track record dan gagasan-gagasan yang ada. Ini kan penting sekali. Jadi siapa capres yang punya track recordnya, siapa yang memang betul-betul punya gagasan yang memang betul genuine dan ini juga menjadi bagian dari sebuah continuity yang memang ada. Nah ini yang memang terus kita usung dan itu semuanya ada di Mas Ganjar. Nah ini menjadi poin yang memang cukup strategis yang harus kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks membangun sebuah kelembagaan yang memang lebih terstruktur masif dan sistematis, maka partai itu betul-betul harus instruktif, betul-betul mengeluarkan berbagai instruksinya kepada tingkat bawahnya untuk proses pemenangan ini. Dan yang lainnya adalah bagaimana partai pun harus sinergi dengan relawan. Jadi ini menjadi bagian yang sangat penting yang terus akan kita lakukan. Dan tentunya kita juga akan terus komunikasi-koordinasi dengan mitra kerjasama kita. Tentunya APDIP yang memang menjadi bagian penting di dalam aktivitas proses pencapresan ini dengan P3 dan juga dengan Hanura. Jadi mekanisme-mekanisme ini yang terus akan kita upayakan sebagai bagian yang akan menjadi bagian pendorong untuk terus menaikkan elektabilitas dari Mas Ganjar sendiri. Kang, kalau kita bicara mengenai bagaimana saya baca juga publik puas dengan Ganjar ketika bicara ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Ini erat kaitannya UMKM, erat kaitannya dengan values yang dimiliki Perindo. Apakah ini juga satu kekuatan sebenarnya visi yang sangat sama dekat dengan ekonomi kerakyatan, UMKM? Kang Ferry? Iya, saya pikir betul Mas. Jadi apa yang memang kami perjuangkan secara kepartean dalam konteks platform dan garis kebijakan partai tentunya seirik sejalan dengan apa yang memang juga Mas Ganjar dan juga PDIP tentunya yang dilakukan. Apalagi kan PDIP punya moto wongcilikan seperti itu. Jadi sebagai bagian yang memang tidak tepiskan dalam konteks itu, Partai Perindo yang pro terhadap bagaimana menguatkan Indonesia sejahtera, bagaimana betul-betul menguatkan UMKM dan bagaimana menumbuhkan ekonomi kerakyatan ini menjadi hal yang sangat penting. Dan tentunya ini sudah digaungkan dan dilakukan oleh Mas Ganjar. Bagaimana Mas Ganjar dengan buka lapaknya, lapak Ganjar dan lain sebagainya. Ini kan menjadi hal yang sangat penting untuk kita coba teruskan lagi. Mas Ganjar ini tanggal 5 September akan selesai. Beliau akan secara paripurna menyelesaikan tugasnya di Jawa Tengah. Dan saya yakin setelah tugasnya di Jawa Tengah selesai, beliau akan menasional. Dan tentunya ini yang nanti saya meyakini bahwa proses-proses yang dilakukan oleh Mas Ganjar tentunya nanti akan masuk pada ruang-ruang di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Itu menjadi poin yang sangat penting dan strategis, Mas. Baik, 5 September tadi ya, paripurna seperti ya, purna jabatan untuk Mas Ganjar sendiri. Saya ke Bang Nyarwi. Bang, bahwa ini trennya memang positif. Tapi kita bicara bahwa ketika bicara survei, sesuatu yang sangat dinamis. Apa yang harus dilakukan agar, tadi angkanya juga memang sangat, ya, satu sama lain punya strengnya masing-masing ya, Bang Nyarwi. Apa yang harus dilakukan Ganjar dan timnya tentunya, agar tren ini tetap bisa berkesinambungan sampai nanti ketika di 14 Februari 2024? Yang pertama jelas ya, kita tahu bahwa selama beberapa video terakhir, kekuatan relawan itu juga penting ya, mendukung mobilisasi gitu ya, para pemilih. Tetapi kita jangan lupa juga, partai politik itu juga pilar terpenting dalam demokrasi gitu ya. Di sini sinergi gitu ya, partai-partai politik itu bekerja secara maksimal, itu saya kira juga menjadi pilar ya, untuk bisa paling tidak menjaga, bahkan memungkinkan mengakselerasi ya, tingkat elektabilitas Ganjar Pranowo, mas kian-kian di situ. Nah, tentu saya kira saat ini itu momen-momen di mana nanti menjelang November ya, itu momen-momen sangat menentukan gitu, sebelum nanti Februari. Dan partai-partai politik masih punya ruang dan waktu yang cukup. Ini tidak hanya partai politik Bunga Juno, tapi semua caleg ya, karena kan tersebut dua itu. Betul. Ini saya kira juga membutuhkan kerja keras secara berintegrasi ya, kalau misalnya tidak mau ketinggalan elektabilitasnya dari Ganjar yang lain. Karena apa, sekarang ini sudah mulai ngegas ini saya lihat, untuk menawarkan program kegiatan, pendekatan, dan saya kira juga sudah mulai merancang. Dan itu sinergitas itu saya kira juga penting ya. Dan tentu saja peluangnya saya kira relatif agak, ya secara mediterian ya, relatif takutnya lebih ringan. Kenapa? Karena di blok koalisi BDIP ini bersama Perindu, saya lihat kan tidak terlalu banyak partai ya. Dan saya kira itu mungkin dengan saya tidak terlalu kerumitannya. Jadi sinergia lebih gampang ya, Pak Jarui ya. Baik. Kang Ferry, satu mungkin, Kang, mungkin closing statement saja, saya sudah dibisikin, waktunya terbatas. Apa yang kedepannya Perindu? Ya tentunya tadi kalau caleg, saya yakin ya, banyak sekali yang sudah dipersiapan. Karena kita tahu bagaimana persiapan tadi, mesin partai, partisipan. Kang Ferry, ada yang ingin ditambahkan? Silahkan. Ya, yang pasti kami dari partai Perindu, terus melakukan upaya-upaya untuk pemenangan Mas Ganjar. Jadi baik itu dalam konteks kelembagaan kita, di partaian sampai dengan tingkat ranting, tingkat akar rumput, kita juga upayakan dengan maksimal seperti itu. Di samping itu juga sinergi dengan relawan-relawan yang ada. Dan juga tentunya kita akan sinergi juga dengan berbagai kelompok-kelompok yang lainnya. Nah, ini yang memang terus akan kita upayakan. Dan tentunya sambil kita mendorong upaya-upaya apa yang memang menjadi hal penting, termasuk bagaimana soal informasikan track record, gagasan-gagasan yang genuin kepada masyarakat. Di samping juga terkait dengan aktivitas-aktivitas proses pemilu legislatif yang terus kita upayakan. Sehingga nanti silik sejalanan Mas. Kang Ferry, terima kasih sekali atas waktunya sore ini. Bang Nyarwi juga terima kasih untuk insightnya. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali.